Halo guys, balik lagi bareng waraka di channel RekonFX dan di video kali ini gue akan mereview tekstur pack lagi yaitu tekstur pack Vega YT versi 5 oke jadi untuk bagian tampilan depannya ini seperti ini ya guys wallpapernya itu persis dengan tekstur yang gue review sebelumnya yaitu multi-pexel nah untuk GY nya sendiri ini PC ya tuh ya coba cek dulu option nah untuk option nya sendiri seperti ini guys ya untuk ganti kameranya ada di pojok kanan ya ini tuh ya kalian bisa lihat ini untuk first person ini third person back ini third person front ya nah kalau nggak salah di tekstur ini button nya itu bisa dihilangin bisa ditimpulin nah seperti ini kalau ke kiri ini no button kalau ke kanan ini button nya muncul kalau kalian mau button nya hilang kalian geser aja ke kiri close dan kalian keluar dulu dari Minecraft terus balik lagi nah biar cepet gue nggak usah dirupa dah biarin aja begini oke guys jadi gue udah masuk ke dalam mode gue nah langsung aja nih review bagian langitnya ini udah cubemate awannya juga abstrak bagus itu awan bagian situ bentuknya kayak kepala hiu ya nah untuk mataharinya juga udah lingkaran bagus ya ada efek-efek sinarnya gitu dan tekstur ini terbilang cukup berat karena ada shaders nya jadi ini kayaknya nggak bakal cocok buat HP yang RAM nya 1GB nggak bakal kuat sih kalau menurut gue nah untuk resolusi tekstur pack nya sendiri kayaknya ini 64 ya tuh ya kalian bisa lihat sendiri dari tekstur seluruh kayu seperti ini lalu ini untuk yang striped nya biasa ya terus ini yang wood tuh nah ini nya menyala-nyala nih guys tuh lebih bagus ya tampilannya tuh untuk yang warped dan crimson nya ini ini untuk yang striped nya terus nah ini untuk plank ini menarik nih guys ya jauh lebih smooth tuh tekstur pack ini lumayan berat sih di HP gue ya jadi agak-agak patah-patah dikit lah nah ini untuk tampilan seluruh plank nya beserta sink nya ya oke sekarang untuk pintu nah pintunya ini faithful ya faithful 64x64 sih kayaknya nggak dirubah sama dia bentuknya tetap kayak begini semula hanya di per detail aja tekstur pack nya nggak dikasih kaca-kaca bagaimana gitu kan enggak oke jadi ini untuk tekstur dari bebatuan nya nih ya terlihat dulu dari bedrock terus sampai sini nih ya tuh kayak begini teksturnya udah smooth ya kalau 64x64 itu favorit gue ada nih menurut gue ini tekstur pack yang cocok buat gue ideal lah buat gue jarang-jarang ada tekstur pack 64 yang udah lengkap kayak begini tuh ya nah ini untuk sand nya ini silau banget ya tuh paling silau diantara blok yang lain untuk sand ya kalau sand bloknya sih ya biasa aja sih ya nah ini untuk prismarine nya tuh juga udah nampat semua ya bagus oke ini untuk tanaman-tanaman nya nih guys nah ini padinya eh padi gandum gandum terus bedrock potato carrot apa nih namanya sugarcane ya shaders nya ini nggak ngasih goyang-goyang pada tanaman ya tuh sugarcane nya diem nah ini untuk pumpkin berry terus daun-daunan beserta supling nya ya kan nah ini untuk rumput-rumputannya seperti ini guys uh lebih bagus ya tampilannya kalau nampat kalian nampat nah ini untuk dirt nya nih quartz dirt grass block serta tanah-tanah yang lain beserta salju dan yang ada di nether nih nah terus nih untuk pohon bambu nya tuh lebih bagus ya gambar daun-nya nah ini untuk kaktus terus nah ini vines nya nih lebih vines yang ada di nether nih lebih bagus nih ya tampilnya lebih ngejreng warnanya tuh wih cakep banget deh nih cocok buat survival juga nih bagus nah ini nether rapid pun udah support ya tuh wih armor nya nih tools-tools nya juga warnanya hitam ya tuh abu-abu gelap lah uh mantep nih guys tuh kalian bisa lihat sendiri lah ya bagaimana tampilan dari seluruh armor dan tools nya nih guys oke lanjut lagi ke blok-bloknya nah ini untuk red sand red sand ini juga terbilang silau sepersis dengan yang sand yang putih ya sama aja nih berdua emang selalu sama dah nah ini untuk blok-blok yang di nether ini untuk apinya apinya lebih smooth ya tuh ya wih kalau kebakar apinya agak pendek nah ya agak pendek lumayan lah lebih bagus resolusinya nah ini untuk nether-nether brick lah ya blok-blok nether terus nih basal terus nih apa nih yang kompas ya blok kompas gitu terus ini soul nah ini untuk netherward seperti ini tuh ya nah ini untuk quartz nah ini ukirannya lebih bagus ya dibanding yang 32 atau bahkan 16 nih lebih bagus terus yang pilar nih yang smooth oke sekarang untuk logam mulia yang ada di minecraft nah seperti ini nih ada bordernya ya tuh semuanya ada border nah ini untuk item-itemnya tuh ya ini nether-nether ini tampilannya kayak coklat ya kalau diperhatikan ya mengkilat soalnya kayak coklat terus nih untuk item-item yang lainnya juga udah nampak semua bagus ya tuh buh cakep banget ya guys oke sekarang untuk blok-blok random lagi nih untuk cobblestone hitam juga udah berubah semua nih apalagi nih yang ini nih kelihatan smooth ya tuh pixelnya makin kecil ya wih nah ini untuk blok random lagi nih crying obsidian nih wih bagus ya kalau nampak kalian nampak tuh nih blok-blok lainnya ya kan ini juga ada nampak nih komen blok ya tuh pakai PC GOI berasa main PC gitu ya tampilan komen bloknya seperti ini oke sekarang untuk tekstur lava dan air nah kalau dilihat dari sini airnya ini bening banget ya uh kelihatan kayak ada arusnya tuh ya kalian bisa lihat arusnya bergerak secara sempurna terus ini lavanya juga kalau dilihat dari atas seperti ini nah sekarang akan gua lihat apakah ada gelombang dan ternyata ada gelombang ini disebabkan oleh shaders bawaan dari tekstur ini karena tekstur ini dicampur dengan shaders jadi agak berat gitu nah kalau gua masuk ini bening ya uh cocok banget nih buat survival bening dan bergelombang tuh ya kalian bisa lihat objek yang kita lihat akan bergelombang kita jika kita di dalam air oke sekarang untuk tekstur dari bookshelf dan enchantment table ada kayak tulisannya gitu ya kalian bisa lihat nah ini untuk mimbar mimbarnya juga ada tulisan cuma ya begitu ya nggak nggak bisa kebaca gitu nah ini untuk tekstur seluruh armor nih ya yang paling penting nih nether armor nih nethernya armorsnya sendiri ini disamain dengan armor yang lain cuma warnanya diganti warna hitam gitu oke sekarang untuk blok-blok bercahaya nih ya seperti pumpkin dan yang lainnya sea lantern terus ini apa ya beacon ya tuh sama yang lainnya termasuk sea kelp torch ini apa ya lantern dan campfire oke guys jadi sekarang udah gua time set midnight naik jadi tampilan untuk cahayanya seperti ini ya cukup terang karena blok bercahaya padahal rumpuk disini semua jadi kelihatannya terang banget ya tuh jadi seperti ini untuk tampilan cahayanya guys oke jadi untuk nether portalnya sendiri ini berwarna merah nih oh diganti ya sama dia yang ternyung jadi warna merah nah ini untuk tekstur dari blok-blok tools ya tuh blok-blok crafting maksudnya nah seperti ini tampilannya bener-bener mirip kayak PC ya coba tuh ya jiwainya seperti ini tuh tampilannya kayak begini tuh ya oke jadi seperti ini previewnya ya yang bisa lihat sendiri nah ini untuk blok-blok redstone juga udah tuh wih cakep banget dah nah ini untuk piston kayak begini oke sekarang ini untuk tekstur warna-warna dari wool nah seperti ini teksturnya nih untuk warna putih yang paling silau ya karena shader jadi silau banget waduh terus nih terus sampai warna pink ya kayak begini semua nah ini untuk kasur juga warna putih paling silau diantara warna lainnya kuning juga lumayan silau nih tuh ya seperti ini nah ini untuk tekstur kacanya nih bagus nih guys ya kalau kalian perhatiin tuh ini bener-bener clear glass nggak ada corak nggak ada border nah bening banget dah tuh ya oke guys jadi seperti itulah tadi tampilan dari tekstur vega GT versi 5 nah jadi tekstur ini beresolusi 64 kuadrat jadi kayaknya nggak cocok untuk HP yang bener-bener low device seperti RAM 1 GB ya nggak bakal kuat bakal ngeblur teksturnya atau bahkan Crash Minecraft nya apalagi ditambah dengan shaders itu akan menjadi tambah berat bagi HP kentang ya oke guys jadi jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like video ini dan subscribe bagi yang belum dan follow instagram gua di atrakunfx dan sampai jumpa di video berikutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax